selamat pagi disini ada Pak Edu ada Mas Iwan selamat pagi dan juga seperti biasa Mas Triagung Grisanto yang selalu setia untuk mendampingi acara-acara dari penerbit buku kompa selamat pagi kepada para peserta yang hari ini sudah mulai masuk dalam room kita baru saja memulai acaranya terlambat satu menit karena serunya pembicaraan sebelum acara buku jadi pada pagi ini kita akan melakukan bedah buku operasi rahasia CIA di Indonesia sebagai informasi buku ini saat ini sedang mencetak ulang kelima ya Mas Endri selamat Mas Endri terima kasih pada bulan Desember 2020 dalam waktu cepat kita sudah berani untuk mencetak ulang kelima di masa pandemi ini cukup jarang buku yang mencetak ulang di masa pandemi dan buku ini spekial karena sudah mencetak ulang kelima lalu pada pagi hari ini kami ingin memastikan bahwa acara ini akan dipandu oleh moderator Pak Iman Santosa namun sebelum acara dimulai kami memberi kesempatan kepada Mas Tri Agung Kristanto wakil pemerintah untuk dapat memberikan sepatah dua patah kata yang untuk menyambut acara ini silahkan Mas Tri Agung terima kasih Mas Patris karena kalau sepatah dua patah kata saya cuma menyampaikan terima kasih jadi selamat pagi teman-teman saya lebih suka menyapa teman-teman karena rasanya menjadi sangat dekat sebagai teman-teman sebagai sahabat itu lebih dekat rasanya silahkan Mas Tri ya pagi ini teman-teman kalau kami di Kompas biasanya sahabat Kompas menyapanya sahabat Kompas pagi hari ini kita akan membicarakan sebuah buku yang saya percaya sangat menarik dan ini sudah dibuktikan dengan sudah cetak ulang yang kelima dalam waktu lima bulan sudah cetak ulang yang kelima luar biasa tentu saja minatnya dan banyak hal di masyarakat kita kalau urusannya dengan rahasia urusannya dengan CIA urusannya dengan Amerika itu pasti menimbulkan saya nyebutnya kadang kegaduhan tapi kegaduhan itu juga muncul karena keinginan orang untuk tahu dan Mas Hendry nah ini memang jeli melihat ini dan saya kira bukan hanya jeli tapi pengetahuan yang sangat memadai sangat mumpuni untuk menguraikan ini sebagai seseorang yang belajar sejarah dan terima kasih untuk kepercayaannya kepada Kompas kepada penerbit buku Kompas untuk menerbitkan buku yang menarik ini saya terus terang saya di rumah dari saya gak bawa bukunya karena bukunya ada di kantor jadi terima kasih untuk kepercayaannya kepada Kompas terima kasih untuk kesediaannya berbagi kepada sahabat Kompas tentu saja dengan menerbitkan buku ini dan selain Mas Hendry terima kasih juga kepada Pak Edward Rukman yang seorang sejarawan senior meskipun bukan latar belakang sejarah tapi sejarah itu kan mewarnai hidup kita Pak Edward semuanya sudah kita ini hidup dengan sejarah jadi yang selalu juga memberikan warna yang berbeda dalam pembicaraan-pembicaraan kita terkait dengan sejarah khususnya di penerbit buku Kompas di Kompas itu saja dan hari ini Mas Iwan Santoso Iwan Ong wartawan Kompas yang akan memandu dan Mas Iwan adalah salah satu dari sedikit saya harus katakan sedikit wartawan Kompas yang betul-betul mendalami persoalan sejarah meskipun kalau latar belakang pendidikannya Mas Iwan pun juga bukan dari sejarah tetapi Mas Iwan sangat peduli dan sangat mendalami persoalan-persoalan sejarah apalagi yang terkaitan dengan sejarah pertahanan sejarah politik sejarah internasional itu Mas Iwan jadi saya saya percaya dalam diskusi dan buku hari ini saya tidak menyebutnya sebagai peluncuran karena bukunya sudah diluncurkan sebelumnya ini pasti akan menarik karena perpaduan antara kekayaan pengetahuan dan kajian yang dimiliki oleh Mas Henry akan bertemu dengan pengalaman dan ketenangan Pak Edwan Pak Edu dan kekritisannya tentu saja mereka dipadukan dengan Mas Iwan untuk memandukan saya tidak ingin berpanjang kata karena ini adalah panggung Mas Henry panggung cerita operasi rahasia CIA di Indonesia dan kita percaya bahwa lebih baik kemudian membaca buku atau menuliskan buku karena itu akan terus bisa dikenang bisa diulang dan bisa kemudian di teruskan pada generasi-generasi berikutnya saya ingat satu pepatah latin menutup diskusi pembukaan ini adalah verba volen skripta manen sesuatu yang dibicarakan itu gampang menguap tetapi sesuatu yang ditulis itu akan lebih permanen dan kemudian itu bisa diturunkan 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 kepada generasi-generasi berikutnya sebagai sebuah pengetahuan yang akan semakin mendewasakan bangsa ini terima kasih selamat berdiskusi dan selamat saling memperkaya pengetahuan kita semua untuk bangsa ini terima kasih terima kasih mas Triagung kita panggilnya astra atas sambutannya dan tanpa memperpanjang waktu saya juga ingin memperkenalkan mas Iwan Santosa moderator kita saya bacakan singkat biografinya mas Iwan Santosa alias Iwan Ong lahiri Bogor Jawa Barat salamnya pengkultas hukum Universitas di Ponegoro Semarang Jawa Benah bekerja di harian sejak 2001 pernah bertugas di lingkungan militer perjalanan intelijen dan apokasi saat ini bertugas di Kompas ID platform digital harian Kompas penugasan di sektor pertahanan antara melakukan liputan di Aceh pada masa darurat militer menikuti patroli perbatasan RI Malaysia di Kalimantan patroli perbatasan RI dan Timor SD ikutan kegiatan latihan bersama TNI dengan mitra Amerika Serikat Australia China ASEAN dan negara-negara lain mas Iwan ini juga banyak menulis buku tentang sejarah militer sinologi dan menjadi narasumber di berbagai media seperti televisi radio dan sebagainya buku-bukunya antara lain yang diterbitkan oleh penerbit buku Kompas Legion Mangkun Negaran lalu Peranakan Tiahua di Nusantara yang ketiga Sejarah Kenil yang ditulis bersama Pak Jang Rosi lalu juga ia menulis Kutarakan para harbor Indonesia tahun 2004 Kopassus di Indonesia dan yang terakhir tahun 2017 buku Bia The Peace of the World jadi kemudian Mas Iwan Santosa lalu sebagai informasi para peserta juga dapat membeli buku ini hari ini dengan disuruh 20% ketika bila tertarik telah mendengarkan diskusi ini bisa langsung membaca buku tersebut dengan harga spesial lalu saya juga menginformasikan di akhir acara Mas Iwan Pak Edu dan Mas Hendri akan memilih satu penanya terbaik untuk mendapatkan hadiah buku jadi kita menyediakan tiga buku untuk hadiah para peserta yang bertanya dan penanya terbaik akan dipilih satu oleh Mas Iwan satu oleh Pak Edu dan satu oleh Mas Hendri nanti peserta yang penanya terbaik yang terpilih silahkan menghubungi kami bisa lewat email buku at kompas bisa chat langsung di dalam link ini untuk mengirimkan alamat atau nomor telepon atau bisa juga lewat DM ke Instagram buku kompas yaitu at buku kompas sekian sekilas informasi dari saya saya sedikit membuka tahun 2020 di 100 tahun PK Ooyong kita membahas buku karya PK Ooyong bersama Pak Edu juga buku Perang Eropa bersama Mas Ino dan disitu disimpulkan bahwa konstelasi dunia berubah setelah Perang Dunia tersebut termasuk hadirnya negara-negara baru seperti ini dan buku ini mungkin bisa jadi ketanjangan cerita dari buku tersebut iya itu mas Bapak Ibu dan para peserta sekalian dan kami serahkan acara ini kepada Mas Iwan Santosa silahkan Mas Iwan kami serahkan waktu dan tempat baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terah buat kita semua dan terkhusus pagi ini sebelum acara mulai saya sampaikan selamat ulang tahun panjang umur kebetulan hari ini penulis buku kita Bung Henry Isna ini panjang umur ulang tahun ulang tahun terima kasih kebetulan sekali jadi lupa menyampaikan ya terima kasih nah sebelum acara ini dimulai tadi merujuk sedikit kembali yang Mas Patris tadi sampaikan bahwa ketika bicara bukunya 100 tahun TK Ooyong bagaimana dunia yang baru dibentuk pas caperang dunia 2 nah buku yang ditulis Mas Henry ini menulis apa yang terjadi dunia pas caperang dunia 2 dan hingga kekinian awal 2000 karena situasi berubah pas caperang dunia 2 dan sekarang sesudah tahun 2000 sekian dunia juga sudah berubah tapi ada beberapa negara atau kekuatan yang menurut saya tetap mempertahankan persepsi masih dunia pas caperang dunia 2 dunia perang dingin dunia barat dan timur padahal zaman sudah berubah masih ada kekuatan-kekuatan hegemoni yang berusaha mempertahankan ada si A dan si B ada yang jahat dan ada sisi yang baik dan sisi yang baik dipersepsikan terus baik dengan budaya populer dengan film-film layar lebar dan sosial media dan lain-lain yang memang menjadi salah satu alat perpanjangan kekuasaan dan kekuatannya padahal hari ini 2000 sekian kita bicara kerjasama dunia yang berubah bagaimana tataran yang lebih seimbang untuk semua bukan untuk A dan B tapi untuk semua karena ini bumi-bumi bumi kita bersama saya bacakan biografi penulis buku operasi rahasia CIA di Indonesia Bung Henry Isna ini lahir di Lebak Wong Banten dari jurusan filsafat dan agama Universitas Paramadina bekerja sebagai wartawan sejak tahun 2006 dari tahun 2010 sampai sekarang menjadi redaktur di historia.id ini situs berita-berita sejarah menarik sekali dan buku-buku yang diterbitkan melalui penerbit buku kompas antara lain Maul Wisa Eiland penjaga terakhir Soekarno saya sempat diundang juga waktu itu kemudian Bobby L. Friba mantan pilot Angkatan Laut Amerika Serikat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia ini menarik cerita tentang Bobby Friba mantan pilot US Navy yang membantu perjuangan Indonesia lalu Kolonel Infantry Agus Hernoto legenda pasukan komando beliau seorang senior Kopassus yang kemudian terlibat di Opsus di bawah Pak Beni Murdani kemudian bukunya sebelum yang buku CIA adalah Legend TNI Purnawirawan Ahmad Miranata Kusuma Komandan Siluman Merah menceritakan zaman peran kemerdekaan Republik Indonesia tentang Pak Ahmad Miranata Kusuma kebetulan putranya beliau kemudian menjadi Direktur Badan Intelijen Strategis Baiz TNI itu sepintas tentang Bung Henry yang karyanya-karyanya syarat makna kemudian kita kepada pembahas biografi pembahas Pak Edward Lukman beliau lahir di Jakarta lalu belajar komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia dan University of Hawaii di Manoa Amerika Serikat kemudian melakukan magang penelitian komunikasi di East West Center di Honolulu Amerika Serikat ini menarik East West Center ini juga menjadi salah satu hal penting kalau kita bicara geostrategis dan situasi pada zaman perang dingin dan pada zaman yang sudah berubah ini dan beliau banyak mendalami bidang-bidang soal militer isu-isu strategis dari tahun 70-an sampai sekarang jadi banyak sekali yang kita bisa gali dari kedua narasumber selanjutnya saya serahkan kepada para panelis dimulai dari kita mulai dari penulis dari Bung Henry waktu dan tempat kami persilahkan silakan Bung Henry lalu dilanjutkan Pak Luqman selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih pada PBK yang telah mengerjakan acara ini terima kasih juga kepada Pak Tra dari Kompas kemudian Masi Wan Ong mentor saya dalam jurnalistik Pak Edu juga terima kasih karena ini buku kedua saya yang akan dibahas oleh Pak Edu Bapak Ibu hadirin yang mengikuti acara ini baik yang melalui aplikasi Zoom ini maupun yang di lewat Youtube saya ucapkan terima kasih selamat pagi semoga kita sehat tadi beberapa hal mengenai buku ini sudah disampaikan oleh Mas Patris dari PBK dan buku ini terbit akhir Desember tahun 2020 dan cukup mengejutkan sekali saya juga tidak menduga mendapat kabar bahwa buku ini sudah mau cetak kelima di tengah situasi pandemi yang hanya mengandalkan penjualan online karena toko-toko buku beberapa masih sebagian besar masih tutup tapi antusiasme terhadap buku ini cukup lumayan melalui media online dan umpan balik atau feedback ke saya pun cukup banyak dan positif barangkali diantara ibu dan bapak mungkin sudah ada yang memiliki buku ini dan membacanya dan tentu mengetahui isinya saya kira ini menjadi kesempatan yang baik buat saya juga untuk menerima masukan dan informasi dari bapak ibu yang sudah membaca buku ini jadi buku ini berupa kumpulan tulisan saya di media historia ID tempat saya bekerja sejak 2010 jadi media historia ID itu media majalah apa dulu majalah sejarah dan sekarang kita hanya menerbitan secara online jadi memang kalau menyinggung latar belakang betul saya bukan dari jurusan sejarah tapi saya bekerja di media sejarah dan memiliki minat yang besar terhadap sejarah sejak pertama menerbitkan buku tahun 2008 sudah buku sejarah dan sejak itu sampai sekarang saya coba konsisten untuk terus menerbitkan buku sejarah buku-buku yang terbit di buku-buku saya yang terbit di penerbit buku kompas sejak 2014 juga rata-rata buku sejarah terutama buku-buku biografi yang sudah tadi disampaikan oleh Mas Iwan dan baru di buku terbaru ini saya mencoba keluar dari tema biografis lebih ke tema peristiwa dan ini tentang sejarah intelijen sejarah operasi rahasia CIA di Indonesia saya coba menelusuri sejarah operasi CIA ini sejak agak lompat-lompat 2014 saya sudah mulai tapi tidak intens kemudian baru di tahun 2019 saya kira malah 2019 dan awal 2020 saya cukup intens hari-hari menelusuri tentang peristiwa-peristiwa operasi-operasi CIA yang pernah terjadi di Indonesia jadi di dalam buku ini secara garis besar terdapat 36 tulisan yang bisa dibaca satu per satu dan mendapatkan cerita tersendiri tapi juga ada yang saling keterkaitan antara satu tulisan dengan tulisan yang lain sesuai dengan judulnya saya mencoba mencari tahu sejauh mana keterlibatan Amerika Serikat di dalam sejarah Indonesia dan ternyata Amerika sudah hadir di Indonesia dalam operasi intelijen ataupun masih dalam tarap yang mengumpulkan informasi saya kira pada awal-awal kemerdekaan sudah masuk jadi ketika pendaratan sekutu tim dari lembaga intelijen Amerika sudah masuk ke Indonesia pada waktu Perang Dunia II setelah Perang Dunia II lembaga intelijen Amerika Serikatnya masih dalam bentuk organisasi yang sederhana dan tujuannya juga cuma mengumpulkan informasi saja yang diberikan kepada Presiden Amerika Serikat sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan luar negerinya nah di buku ini saya mengawali dari masuknya tim OSS OSS ini lembaga intelijen pendahulu CIA jadi ternyata saya mendapatkan sumber sebuah jurnal yang juga diterbitkan oleh CIA jurnal itu menarik yang ditulis oleh William J. Rush dia membahas tentang operasi OSS di Indonesia namanya operasi iceberg jadi dari 45 itu sudah masuk tim dari Amerika Serikat kemudian berlanjut OSS ini mengalami perubahan sampai kemudian di tahun 47 menjadi CIA dan saya singgung di dalam buku ini juga operasi pertama CIA dan agen CIA pertama yang hadir di Indonesia jadi setelah sejak awal kemerdekaan tadi memang Amerika sudah mulai masuk dan seterusnya saya kira terus memperkuat posisinya di Indonesia memperkuat gerakannya di Indonesia apalagi kemudian setelah Indonesia merdeka pada masa Perang Dingin pada masa Orde Lama itu konstelasi politiknya sangat cukup keras sehingga Amerika punya kepentingan yang sangat besar terhadap Indonesia kita tahu bahwa pada masa Orde Lama Indonesia di Indonesia terdapat kekuatan politik Partai Komunis Indonesia yang sangat kuat dan itu menjadi perhatian besar buat Amerika Serikat di satu sisi itu di sisi lain Indonesia memiliki seorang presiden yang sangat populer bahkan saya kira mampu mengerakkan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang belum merdeka jadi Presiden Soekarno mampu mendorong negara-negara tersebut sehingga Amerika merasa ini juga menjadi gangguan terhadap kepentingan Amerika yang menginginkan negara-negara ini terbelak menjadi timur dan barat jadi dua target itu saya kira yang menjadi target utama CIA pada masa-masa Orde Lama dan di buku ini saya coba uraikan operasi-operasi seperti apa yang dilakukan oleh CIA memang pada saat itu setelah setelah Indonesia merdeka operasi CIA saya kira terus meningkat pada awalnya mungkin hanya sekedar mengumpulkan data informasi tapi kemudian meningkat pada tahap bagaimana caranya mempengaruhi dan mengubah situasi politik di Indonesia bahkan operasi-operasi CIA kemudian juga sampai kepada tahap yang sangat yang sangat menakutkan upaya-upaya pembunuhan yang dilakukan oleh CIA Presiden Soekarno salah satu targetnya di antara pemimpin-pemimpin pergerakan pada masa itu sehingga di beberapa kejadian beberapa kejadian misalkan diduga itu juga upaya untuk menghabisi Presiden Soekarno misalkan satu contoh misalkan bukan hanya Presiden Soekarno Presiden-presiden lain tokoh-tokoh lain politik juga menjadi sasaran di buku saya misalkan disebutkan So and Lie itu menjadi salah satu target ketika akan menghadiri konferensi Asia Afrika di Bandung sawatnya di hendakkan di Kepulauan Natuna kemudian ada upaya untuk meracunnya di konferensi Asia Afrika jadi pada saat itu cukup ekstrim sekali memang operasi CIA ini bahkan Soekarno juga kemudian menjadi target Black Campaign saya kira kalau sekarang jadi ada upaya membuat semacam video yang menggambarkan Soekarno tidak senonoh begitu itu operasi-operasi yang persipun tidak terlaksana seperti itu jadi upaya CIA dalam ikut campur dalam politik di Indonesia ini memang sudah cukup dalam sekali dan itu kita dapat ketahui dari berbagai sumber kemudian dokumen-dokumen CIA yang sudah dibuka maupun dari pengakuan-pengakuan para agen CIA ini saya kira yang menarik jadi dalam buku ini saya memberikan pendekatan personal jadi pendekatan profil jadi di setiap peristiwa dalam tulisan-tulisan saya saya mencoba mengambil satu tokoh dalam peristiwa operasi ini jadi di bukunya di setiap tulisan ini hampir selalu ada tokoh yang melakukan atau melakukan operasi nah pengakuan dari tokoh-tokoh ini yang juga membuka mata kita kita menjadi tahu bahwa operasi CIA ini sudah berlangsung dengan berbagai cara dan dalam buku ini memang operasi CIA sangat terlihat dan juga sudah banyak referensi yang dibuat itu dalam peristiwa-peristiwa besar kita sudah saya kira kita sudah banyak tahu bagaimana peran CIA pada peristiwa PRRI Permesta saya kira itu sudah sangat gamblang penelitian sebelumnya juga sudah sangat kuat berdasarkan dokumen-dokumen Amerika Serikat begitu pula dalam peristiwa 65 saya kira juga itu sangat memang masih kontroversial tapi dalam beberapa hal sudah muncul informasi sebagai sejauh peran dari CIA ini nah sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa memang buku ini mencoba juga mencari tahu operasi yang muncul belakangan begitu pada era setelah setelah Orde Lama dan pada Orde Baru juga muncul peristiwa operasi-operasi CIA yang juga sangat menarik begitu dan buku ini ditutup oleh sebuah peristiwa yang baru terjadi belakangan ini tahun 2020 jadi ada investigasi dari wartawan Washington Post mengenai lembaga kripto lembaga kripto AG di Swiss yang apa lembaga ini menyediakan mesin-mesin pengkode yang bisa digunakan oleh lembaga-lembaga intelijen dan dinas kode dan ternyata lembaga ini sudah sejak lama dimiliki oleh CIA dan sebelumnya bersama-sama dengan intelijen Jerman Barat pada 2020 kemarin itu sempat dibongkar bahwa organisasi negara yang menjadi penggunakan mesin dari kripto AG ini selesai adalah Indonesia artinya kita menggunakan mesin kode yang bisa disadap dan bisa digunakan datanya oleh Amerika Serikat saya kira untuk pembukaan begitu Mas Iwan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bung Henry urayannya menarik kalau kita lihat tadi disampaikan Bung Henry pada awal-awal kemerdekaan kita tempatkan dalam konteks zaman Perang Dingin waktu itu operasi intelijen itu betul-betul dilakukan secara software dan terbuk frontal karena kemudian pada periode selanjutnya kan operasi intelijen itu lebih tertutup lebih halus bisa lewat melalui lembaga-lembaga melalui proksi melalui orang-orang yang dididik lewat jaringan-jaringan itu dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai pada zaman Perang Dingin seperti itu jadi lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah itu yang terjadi nah menarik tadi bagaimana ada upaya pembunuhan politik dan lain-lain dan kalau kita menempatkan dalam konteksnya pada kenapa Bung Karno dan lain-lain diganggu memang pada waktu itu kepentingannya berbenturan antara kelompok-kelompok negara yang baru merdeka dan bangsa-bangsa yang ingin merdeka dengan kekuatan lama dan bertentangan dengan kemunculan blok baru dengan blok timur jadi ada jadi ada kelompok ketiga kelompok yang baru merdeka dan ingin merdeka ini bertentangan dengan kelompok lama kelompok mapan yang menjadi bagian dari negara-negara penjajah jadi konteksnya seperti demikian nah bagaimana sudut pandang Pak Edward sebagai pembahas dan juga lama bergerak di bidang ini dan beliau pernah menjalani pendidikan di Amerika Serikat kita simak dari Pak Edward silakan Pak Edward baik terima kasih Mas Iwan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua salam sehat selamat berjumpa kawan-kawan semua Mas Tri Agung Tristanto Mas Iwan Mas Henry Mas Patris dan semua hadirin yang hadir di dalam forum Zoom ini selamat pagi dan selam sehat untuk semua pertama-tama saya juga ikut mengucapkan selamat untuk Mas Henry selamat ulang tahun yang pertama dan kedua selamat atas terbuknya buku yang sudah cetak ulang kelima kali ini luar biasa dalam tempoh beberapa bulan sudah dicetak ulang lima kali hari ini juga hari yang penting buat bangsa kita hari ini adalah hari pelahiran Bung Karno 120 tahun yang lalu salah seorang pendiri utama negeri kita ini yang justru menariknya banyak menjadi bahasan di dalam buku ini karena menjadi sasaran yang bertubi-tubi dari operasi intelligence yang dilakukan negara-negara asing baiklah saya juga ikut perlu menegaskan bahwa ini yang membahas buku sejarah kejadian sejarah ini ternyata semuanya tidak ada orang sejarah yang pendudukan formalnya sejarah saya pun demikian saya hanya peminat sejarah sebagai apa namanya interest pribadi yang saya tepuni lama tentu ya berangkali 45 tahun sudah ya membaca sejarah padahal bidang studi saja yang saya tepuni adalah ilmu komunikasi itu bidang formal saya tapi seperti Mas Triagung Pistanto tadi katakan kita bisa saja menjadi sejarawan mungkin dalam tanda petik ya begitu ya jadi saya juga bukan sejarawan saya apalagi bukan pengamat masalah intelijen tidak sama sekali baiklah buku Mas Henry ini ini menarik begitu mendengar bahwa akan ada pembahasan buku ini banyak kawan-kawan saya yang juga sudah di atas 60-an ya tertarik mengikuti ya berangkali memang karena ada CIA-nya di situ berangkali karena ada operasi rahasia di situ CIA ini namanya memang apa nama dikenal oleh seberapa kenalnya inilah yang jadi persoalan tapi kalau ada CIA ada kawan-kawan yang wah ngeri heboh tapi memang membaca kegiatan aktivitas operasi CIA di negeri kita seperti kata Mas Henry tadi sudah ada sepanjang waktu sejak negeri ini berdiri jadi buku ini menceritakan tadi sudah disebut Mas Henry 36 kisah operasi intelligence Amerika Serikat yang dilakukan oleh badan yang namanya Central Intelligence Agency yang berdiri di akhir tahun 1947 di bawah Presiden Harry Truman tadi sudah disebut juga oleh Mas Henry sebelumnya ini cikal bakalnya adalah sebuah badan yang namanya Office of Strategic Services yang lebih fokus kepada apa namanya pengumpulan pengumpulan data atau intelligence militer untuk perang kepentingan Perang Dunia Kedua OSS didirikan tahun 1942 setelah Perang Dunia Kedua dianggap perannya sudah selesai lalu diganti beberapa tahun kemudian oleh CIA di CIA ini terangkali sudah banyak kita dengar namanya di film-film dengan segala ceritanya dengan segala bumbunya nah buku ini mengungkap menceritakan aktivitas badan Intel ini sudah ada di negeri ini sejak awal yang menarik dalam buku ini Mas Henry itu di bagian awal sekali di kata pengantar membuka dengan menceritakan bagaimana pemerintah kita Presiden Jokowi khususnya menyatakan keadaan darurat pandemi COVID-19 pada tanggal awal Maret 13 Maret sudah ada laporan laporan yang dipakai laporan Intel ini jadi kita melihat lagi bagaimana peran kegunaan laporan-laporan badan intelligence ini di dalam berbagai pengambilan keputusan negara jadi diputuskan untuk segera membentuk badan pelaksana atau tugas untuk penanggulangan COVID-19 negeri-negeri lain juga mengandalkan data intelligence disebut di dalam kata pengantar Israel dan Amerika Serikat sendiri yang walaupun Trump mula-mulanya juga tidak begitu yakin dengan info yang diberikan badan-badan Intel Amerika itu jadi buku itu dibuka dengan satu kejadian yang terjadi di awal pandemi untuk memperlihatkan peran strategik dari lembaga-lembaga Intel tadi Mas Henry sudah menjelaskan secara jaris besar bahwa buku ini bercerita secara kronologis tentang berbagai aktivitas badan intelligence Amerika CIA ini di negeri kita jadi kalau bisa diklasifikasi dikategorisasi operasi-operasi atau aktivitas CIA di negeri kita ini bisa dibagi ada beberapa orang yang menggolongkannya dengan cara yang terbeda-beda ada yang menggolongkan periode 1945 1950 1950 1955 1958 1960-an sampai sebelum peristiwa 65 peristiwa 65 pasca peristiwa 65 dan di masa waktu baru ada juga yang lebih sederhana 1945 sampai 1955 dengan apa namanya kejadian-kejadian penting misalnya peristiwa Madiun sebelum peristiwa Madiun di buku Mas Henry juga diceritakan dan kita bisa gali lebih lanjut di sumber-sumber lain ada serangkaian pertemuan antara pemerintah negeri kita yang baru berdiri baru 3 tahun dengan sejumlah ketinggi Amerika misalnya yang terjadi di sarangan di luar kota Madiun pada Juli 1948 sebelum peristiwa Madiun terjadi disitu Presiden Soekarno Wakil Presiden Bung Hatta Perdana Menteri Sukiman Kepala Polisi Soekarno bertemu dengan penasehat politik Presiden Truman Bernard Hopkins dan wakil Amerika yang dulu ada di Komisi Jasa Baik PBB Merle Tohren yang kemudian menjadi Duta Besar Amerika di Indonesia disitu banyak diceritakan di berbagai referensi terjadi kesepakatan yang atas usul yang kemudian dikenal dengan nama The Red Drive Proposal diceritakan banyak bisa kita perujuk ke berbagai sumber apa yang terjadi deal apa yang terjadi kita menyemakati menggeser dan kemudian malahkan menumpas komunis setelah keistiwa Madiun Madiun 48 tapi Amerika menjanjikan serangkaian janji-janji termasuk pelatihan bantuan terutama bagi kepolisian menarik misalnya pada tahun 48 itu juga kepala polisi Sukanto kemudian terbang ke Amerika untuk membicarakan masalah pelatihan dan bantuan perlengkapan tapi sebelum itu tadi Mas Henry juga sudah menceritakan sebelum Republik ini berdeka tahun 44 OSS sudah merekrut orang Indonesia disebut disitu namanya Mailuku yang nama Sandinya Hampi sayangnya orang ini kemudian dibunuh mungkin kabarnya oleh pihak Republik yang menceritakan dia ini kolaborator dengan Belanda di era tahun 50 awal juga 52 puluhan orang kita dilantih di Saipan juga diceritakan di buku ini dan ada sejumlah orang yang berangkat untuk pelatihan kemudian juga berlanjut di Rukinawa dan sebagainya lalu ini semua dilakukan Amerika bertahap tadi disebut oleh Mas Henry di awal berangkali hanya penjajakan mencari ini medannya seperti apa arena seperti apa negeri yang baru berdiri ini lalu mencari info untuk disampaikan ke para pengambil kebijakan Amerika dalam konteks strategi global Amerika khususnya di negara yang baru berdiri Indonesia ini dalam rangka memperluas ruang pengaruh Amerika yang saat itu bertarung dengan blok Soviet nah di dalam upaya itu ada kemudian meningkat kalau dulu hanya mencari informasi kemudian meningkat menjadi mencari kontak pendekatan kepada lingkaran lingkaran dan elit kekuasaan negeri ini kemudian tahun 50-an 48 sudah mulai juga tahun 50-an terjadi rekrutmen pelatihan bantuan perlengkapan dan sebagainya sebetulnya bisa di klasifikasi ke dalam bagian-bagian itu aktivitas operasi CIA tahun 45 sampai sekitar 50 awal nah setelah awalnya terbatas maka kita melihat dari ke-36 kisah yang diceritakan Mas Henry dalam buku ini skalanya meningkat intensitinya meningkat kalau dulu terbatas maka tahun 50-an Amerika Serikat waktu itu di bawah President Eisenhower melihat bahwa kita mulai condong ke kiri dan sudah luas diketahui bahwa Amerika Serikat di bawah Eisenhower ini kurang suka dengan bongkar ada kisah bagaimana bongkar berkunjung ke Amerika Serikat tahun 56 bongkar menunggu Eisenhower keluar dari ruangannya menjengkelkan bongkar tapi memang dalam banyak literatur kita bisa lihat bahwa Eisenhower ini tidak suka dengan bongkar dan memang ada kesan bahwa dan mungkin ada yang banyak yang menulis bahwa ada perintah untuk menggeser bongkar tahun 50-an awal ini yang tadi sudah diceritakan Mas Henry adalah ketika Amerika Serikat berkepentingan untuk menyabot konferensi Asia Afrika di mana negara-negara downblok akan mengambil kesepakatan di Bandung tahun 55 seperti dikatakan Mas Henry tadi pesawat yang mengangkut rombongan petinggi Tiongkok kalau tidak salah pesawatnya dari Air India kalau tidak salah pesawat besar kalau saya tidak salah jenisnya Lockheed Constellation besar satu di Laut Natuna Cosmic Princess nama pesawatnya itu sebagian besar penumpangnya rewas dan memang dicurigai ada penyabotan berangkali waktu dia dirawat atau berangkat dari Hong Kong dan betul kemudian tidak berhenti di situ tapi Zho En Lai sendiri berada-ada Menteri Tiongkok Zho En Lai selamat karena berangkali intelligence Tiongkok sudah cium ada upaya untuk membunuh kemudian dilanjutkan dengan cara-cara yang tidak kalah kasarnya meracuni makanan Zho En Lai nah puncak di tahun-tahun itu 50-an 55 juga adalah upaya Amerika melalui serangkaian operasi intelligence untuk mempengaruhi salah satu partai yang akan ikut dalam pemilu 1955 partai yang dimaksud adalah Masyumi Masyumi ini dijagokan untuk menang di dalam pemilu pertama Republik kita ini agar bisa menjadi tandingan buat komunis TKI dan Bung Karno yang dianggap juga mulai condong ke kiri diceritakan sejumlah upaya CIA untuk antara Amerika untuk mendekati elit-elit Masyumi disebut berbentuk informasi berbentuk keterampilan bahan dan dana juga walaupun ini juga tentu dipantah dengan keras oleh pihak-pihak partai Masyumi tersebut Masyumi kemudian hanya menuduki nomor 2 di bawah PNI lalu 3 NU dan PKI nomor 4 dan sejak itu upaya-upaya itu tidak diteruskan di tahun 50-an tadi juga Mas Yeni katakan puncaknya adalah terbentuknya PRRI di Sumatera pada tahun 58 Februari dan Permesta di wilayah Indonesia Timur nah ini Pak Anjang cerita banyak yang kisah-kisah tapi sebelumnya betul seperti Mas Henry katakan tahun 57 itu ada upaya untuk mempermalukan Buk Arno melalui membuatan film film yang memperlihatkan Buk Arno maaf melakukan adegan apa namanya seksual dengan orang yang digambarkan seolah-olah Prambunggari apa namanya maskapai penerbangan Uni Soviet kalau lihat caranya wah murahan sekali cara merekrut orang-orang dengan biaya yang murah dibuat di sebuah tempat di mana film-film blue film dibuat dan orang seperti Buk Arno katanya ada yang pakai topeng tapi kontroversial karena seluruh film yang dibuat itu memang tidak pernah beredar secara luas tidak pernah dirilis kalau kata Mas Henry di dalam bukunya selain itu juga ada masalah peristiwa Cikini sulit memang mengatakan CIA atau Amerika terlibat disini karena itu menjadi isu diantara kekuatan-kekuatan politik yang bersengketa tahun itu tapi paling sedikit berangkali Amerika berkepentingan untuk membuat bahwa ini adalah ulah komunis disebarkan cerita disebarkan dokumen yang berusaha memperoleh public opinion nah tahun 58 ini tentu makin luas dan makin terbuka bantuan Amerika terhadap kelompok-kelompok yang membuat pemerintahan sendiri di Sumatera di Sumatera Barat Sumatera di Bantuan ini apa namanya terang-terangan senjata misalnya dalam jumlah besar ada yang mengatakan bisa memenuhi kebutuhan hampir satu divisi 8.000 kucuk misalnya dan yang menarik senjata-senjata yang diberikan Amerika ke PRM itu sebetulnya cukup modern waktu itu memang surplus dari Perang Dunia Kedua dan Perang Korea tapi untuk kita masih modern karena sudah ada dikirim senjata ringan senapan Garen itu semi-automatik sedangkan tentara kita secara organik masih banyak yang menggunakan senapan LA LA itu bolt action dikokang satu-satu kalau Garen itu satu klips ada 8 butir peluru ditarik berkali-kali sampai selesai tidak perlu dikokang lalu ada juga senjata mesin Thompson yang juga masih jarang digunakan di kita dan yang juga mengemparkan adalah ditemunya senjata peluncur roket anti lapis baja bazooka ini belum punya kita dan pesawat-pesawatnya yang juga dioperasikan di wilayah Indonesia Timur itu belum lama menjadi pesawat andalan Amerika di perang dunia kedua memang sudah banyak pesawat jet tapi waktu itu sudah masih cukup modern di Indonesia Timur Angkatan Udara Revolusioner diperkuat dengan P-51 Mustang lalu ada B-26 pembom yang kemudian dipakai Allen Pope dan jatuh ditembak pesawat Ampli Catalina ini bantuannya memang tidak tanggung-tanggung tapi ini terbongkar ketika Allen Pope jatuh tertembak Mei 1958 dan tidak bisa dihindari tidak bisa diingkari semua sudah jelas karena di dalam tubuh Allen Pope dokumen-dokumen yang menjelaskan di CIA sudah jelas Allen Pope diadili kemudian di Jakarta akhir 50-an dan dijatuhi hukum mati kita tahu bahwa kemudian dia diampuni dibebaskan atas izin persetujuan Bung Karno yang melakukan deal dengan Amerika Serikat yang waktu itu sudah beralih ke Presiden Kennedy John Kennedy yang melihat Bung Karno tidak lagi seperti Eisenhower melihat Bung Karno Kennedy melihat Bung Karno ini seorang nasionalis karena itu Bung Karno minta pesawat angkut berat yang modern pada waktu itu Hercules C-130 belum ada negara di luar sekutu dekat Amerika yang diberikan izin oleh Amerika untuk gunakan C-130 kita punya hebat sekali Maret 60 pesawat itu sudah datang di Indonesia dan kemudian dioperasikan dalam operasi Trikora begitu hebatnya pesawat itu sehingga kita berani menggunakan pesawat itu untuk operasi penerjunan pasukan yang tidak bisa dikejar waktu itu oleh Neptune-nya Angkatan Laut Belanda karena kecepatannya tinggi beda dengan Dakota yang waktu itu lebih banyak tapi Dakota lamban dan satu pesawat jatuh ditembak Selain dengan C-130 Bukarno mendapatkan juga jalan raya Jakarta Bypass yang waktu itu luar biasa saya masih ingat waktu itu saya sudah mungkin kelas 3 kelas 4 SD jika Jakarta Bypass dibangun waduh itu tontonan yang menarik Jakarta Bypass dibangun berbeda cara membangun jalanannya dengan cara kita membangun jalanan di masa itu berlapis-lapis tanah ditimbun di-healing dikeraskan dan dengan mesin yang namanya hot mix itu yang belum kita kenal saat itu wah dulu primitive nah akhir semua itu tentu puncaknya adalah peristiwa 65 saya langsung saja ke peristiwa paling besar sudah sangat banyak buku referensi kajian yang membahas seberapa jauh Amerika dalam CIA khususnya ikut bagian di dalam peristiwa yang mengubah negeri kita selama-lamanya sebelum dan sesudahnya tidak bisa lagi sama Bung Karno sendiri di dalam nawaksaranya dan pelengkap nawaksaranya tahun 66 dan 67 itu sudah mengatakan ini menurut saya visi hebat Bung Karno Bung Karno mengatakan ada tiga penyebab terjadinya peristiwa 65 keblingernya pimpinan TKI kita tahu lah siapa yang dimaksud lalu kelihayaan nekolim subversi asing kelihayaan maaf subversi asing dan nekolim lalu adanya oknum-oknum yang tidak benar versi ini tahun itu Bung Karno sudah bisa memutuskan padahal banyak dari kita banyak dari ahli pun dan tidak mampu mencerna apa ini kejadian yang besar ini dan itu kan kemudian dipakai oleh sejarah Bung Karno John Rosa ketika mengulas di dalam Dali Pembunuhan Masal saya lihat substansinya Bung Karno di dalam bukunya Dali Pembunuhan Masal 2006 yang sudah dipergemahkan bagaimana kemudian keterlibatan Intel Amerika CIA di dalam berbagai peristiwa di Indonesia puncaknya 1965 tentu sudah bisa kita lihat banyak buku John Rosa sudah menulis Joffrey Robinson sudah menulis dalam Musim Menjaga Saskia Wirenga sudah menulis Propaganda dan The Indonesian Genocide Greg Paul Grain menulis 2014 bayang-bayang intervensi dan yang mengebohkan 2018 Greg Paul Grain mengulas JFK dan Alan Durs Alan Durs ini bos CIA Battleground Indonesia ini katanya mau diterjemahkan sebentar lagi GFP Koksus Alan Durs ini banyak yang mengejutkan kita walaupun terbuka terdebatkan karena kekuatan evidensnya yang bisa dipersoalkan baiklah menjelang akhirnya di bab 25 bagian 25 maaf ada betul-betul kisah yang membuka mata kita bahwa ada petinggi-petinggi perwira tinggi Angkatan Darat yang memang mengaku diutus oleh pemerintah dalam ini Jenderal Soeharto sendiri untuk menghubungi AS untuk menghubungi berbagai perusahaan asing negeri lain misalnya yang diceritakan diakui oleh Mayor Jenderal Ahmad Tirto Sudiro kalau tidak salah kemudian beliau menjadi kepala urusan logistik kabulok kalau saya tidak salah dan juga Brigadir Jenderal waktu itu yang alam sehat periuran negara dan Brigadir Jenderal Sutendro yang tiprahnya banyak di dunia intelligence ini ada cerita di situ mereka ke Bangkok antara lain mundur-mandir antara 66 sampai 70 lalu ada operasitas hitam ini satu contoh lagi hanya seminggu setelah tahun 65 dilaporkan dibentuk kesatuan aksi pengganyangan Gestapo dan ada bantuan terhadap KAP untuk menggalang demonstrasi menerbitkan penerbitan penerbitan untuk melawan pemerintahan Bung Karno dan juga diuraikan di situ alat-alat komunikasi untuk Angkatan Darat lalu ada pengakuan dari agen CIA Ralph McGee yang terkenal dibantah tentu ada daftar nama 5 ribu orang yang siap harus di hilangkan dan alat-alat komunikasi kalau disingkat disimpulkan sebetulnya CIA Intel America itu sebetulnya sebelum dan pasca 65 itu pokoknya bagaimana menyudutkan Bung Karno dan pendukung-pendukurnya dengan berbagai aktivitas disinformasi propaganda penyebaran dokumen palsu pokoknya diciptakan kondisi yang menajam pada konflik antara PKI dengan tentara sehingga menjadi pretext atau dalih untuk mengantam yang lain tidak ada peluang PKI bisa memenangkan konflik tersebut operasi di Jakarta ini kita tahu kemudian menjadi model di tempat yang jelas di Chile pada tahun 73 Mas Henry juga menceritakan disitu bahwa 73 ada penggulingan pemerintahan yang sah dari ALYND modelnya mirip di Jakarta di Indonesia maksudnya 65 tidak perlu saya ulang bagaimana modelnya tapi kemudian itu menjadi model keberhasilan kasus-kasus kecil yang juga disinggung Mas Henry misalnya pembajakan Woyla pendudukan kedubas dan konjen kita di Belanda dan yang terakhir tadi disebut Sandi masalah yang timbul di sekitar masalah Sandi Crypto nah di bagian akhir ini saya ingin menutup dengan dua masukan untuk Mas Henry masukan untuk berangkali untuk edisi berikutnya untuk jilid kedua untuk jilid kedua tentang sebetulnya sepak terjang atau aktivitas Amerika Serikat di negeri kita ini kan di semua bidang kita tahu tidak hanya militer politik tapi semualah ada ekonomi sosial juga di bidang pengetahuan dunia akademik kita kita tidak bisa menyampingkan bahwa Amerika Serikat sudah lama memupuk bahwa dunia akademik intelektual ini harus dipupuk harus dibina di tahun 70-an awal 70-74 David Ransom sudah mengkenalkan istilah mafia Berkeley itu ekonomi-ekonomi yang ditrain dilatih di Amerika Serikat Pak Bijoyo Pak Bijoyo Pak Muhammad Sadli Pak Ali Wardana Pak Niel Salim dan sebagainya mereka ditrain di Amerika dan Ransom kemudian membuat sebuah bagan bagaimana Amerika Serikat beroperasi di negeri kita ini yang saya ingin katakan adalah bahwa pemupukan penggemblengan penggalangan di kalangan akademik menjadi bagian yang bukan main-main bukan sampingan tidak Ransom menggambarkan ada sumber dana dari Core Foundation dari Rockefeller Foundation lalu kebawah menetes ke beberapa komunitas besar di Amerika MIT Harvard Cornell dan UCLA California dan tentu saja tadi Mas Iwan juga sudah menyinggung lembaga think tank The East West Center di Honolulu, Hawaii kita tidak boleh lupa bahwa The East West Center itu dibentuk dalam konteks Perang Dingin dimana waktu itu Bung Karno juga menyirimkan banyak mahasiswa dan calon intelektual akli kita ke Blok Timur ke Uni Soviet ke Polandia ke Jerman Timur ke Ceko dan sebagainya lalu awal 60 saya lupa persisnya 61-62 dibangunlah kampusnya The East West Center di Manowa Mas Iwan tadi katakan juga yang sedang bicara ini juga lulusan situ saya tidak mau berkomentar apa-apa kalau orang menilai saya pun saya juga tidak bisa membantah faktanya sudah begitu tapi apa namanya apa namanya nyatanya ya begitu karena Business Center ini sebuah lembaga federal Amerika tentu saudara-saudara hadirin semua bisa menduga-duga bagaimana seleksinya bagaimana penelusurannya background pasti diperiksa dan sebagainya itu saya tidak bisa berarguing soal itu baiklah nah yang saya ingin katakan juga dalam konteks lebih besar dalam konteks lebih besar ini ilmu saya ilmu komunikasi yang saya tekuni di tahun 1994 terbit sebuah buku dari Christopher Simpson Science of Coercion lalu buku Christopher Simpson ini diulas oleh Mas Ignatius Haryanto Mas Ignatius Haryanto ini dikatakan bahwa tidak bisa kita naif untuk menyangka bahwa ilmu itu berkembang netral tentu ada kepentingan di sana ada keberpihakan ada values di situ ilmu-ilmu sosial ilmu komunikasi itu mendapat dukungan kuat besar pada saat Perang Dunia Kedua dalam rangka upaya Amerika memenangkan perang bukan hanya secara militer dengan kesenjataan tapi juga dengan ilmu untuk melemahkan ketahanan lawan dan menguatkan dukungan publik opinion terhadap upaya-upaya Amerika ilmu komunikasi ini mendapat prioritas juga di dalam pengembangan bantuannya jutaan dolar orang-orang yang kita kenal sebagai pendiri-pendiri pelopor ilmu komunikasi bisa saya sebut misalnya Wilbersham kebetulan beliau guru saya dan Harold Laswell itu dikenal sebagai orang-orang yang aktif membantu pemerintah Amerika di bidang penelitian dan dekat dengan badan-badan intelligence mereka banyak direkrut menjadi militer ini juga berangkali tidak bisa kita abaikan berangkali juga bisa menjadi bahan untuk dikembangkan di dalam tulisan-ulisan mass and research selanjutnya dan satu bahan lagi yang juga menarik walaupun terbuka untuk dipertentangkan adalah yang saya sebut tadi dari Greg Paul Grain Paul Grain melihat bahwa upaya Amerika Serikat melalui Biro Badan intelligence amerikanya CIA terutama di bawah Alan Durs ini menguasai Indonesia dan melengsarkan Bung Karno bukan hanya melengsarkan Bung Karno yang dianggap komunis dan membahayakan kepentingan global Amerika di Asia Tenggara di Asia tapi juga merebut sumber alam di Papua emas dan tembaga wah ini heboh jadi kanvas besarnya digambarkan oleh Paul Grain tentu terbuka untuk diperdebatkan kan ada beberapa data disitu yang kawan-kawan rekan-rekan sejarawan tentu bisa membantah atau berdebat panjang lebar menurut saya tapi Paul Grain sudah membuka bahwa CIA terutama di bawah DULS ini memang punya rencana besar untuk menguasai Indonesia terutama sumber daya alamnya dengan pertama-tama menggeser terakhir seperti saya katakan tadi para akademisi itu dibina begitu rupa dan kemudian mereka juga berhubungan dengan SESKOAT sekolah Stalkumandu Angkatan Tarat yang juga dikait-kaitkan dengan berbagai aktivitas intelligence Amerika di bawah CIA ini sudah juga panjang ceritanya dan apa namanya apa namanya setelah Peristirman Amlem kita melihat naik daunnya pihak-pihak yang selama ini memang membangun hubungan dengan Amerika Serikat terakhir saya ingin katakan berangkali buku yang bercerita tentang 36 kisah operasi rahasia CIA di Indonesia ini berangkali perlu sebuah kata pengantar di bagian depan yang membantu pembaca apalagi yang awam untuk memahami bagaimana ini memahami 36 operasi di dalam buku ini bagaimana memaknainya di dalam sebuah bingkak besar strategi global Amerika khususnya tentu saja yang harus menulis pengantar ini adalah orang yang afli paham pakar masalah intelligence atau masalah hubungan internasional dalam konteks yang berbeda-beda tadi ya dari awal keperdekaan tahun 50-an sebelum 60-an sebelum 65-an dan seterusnya kalau tidak kita akan apa namanya mungkin pembaca akan menduga-duga saja bagaimana menempatkan semua cerita yang banyak ini dan ini kan belum semua cerita yang ada tentang CIA jadi sekali lagi buku ini sudah memberikan gambaran bagi pembaca khususnya yang ingin tahu lebih banyak tentang CIA apa saja sepak terjang badan intelligence Amerika ini sejak awal Republik sampai sepanjang sejarah perjalanan negeri ini sampai sekarang tadi disebut juga masalah crypto mesin sandi atau mesin pengkodan data intelligence di berbagai negara dan sekali lagi orang mungkin bertanya apa masih perlu menulis buku di era internet semua bisa dicari di internet di google di blog di mana-mana menurut saya tetap sekali lagi saya ingatkan sama seperti dulu saya pernah tekankan di dalam berbagai pembahasan buku buku masih memainkan peranan yang tidak tergantikan menurut saya buah buku yang ditersiapkan dengan sersama diterbitkan oleh penerbit yang punya kredibilitas tentu melalui serangkaian proses penulisan naskah pemeriksaan naskah peer review ada editor ada editor ada editor ada editor bahasa yang kemudian dimutuskan naskah final yang akan diputuskan satu aktivitas yang tidak dilakukan oleh penerbitan-penerbitan yang bersifat elektronik dan mengejar waktu kecepatan untuk terbit dan ini sekali lagi saya singgung sudah dibahas oleh Tom Nichols di dalam bukunya Matinya Kepakaran Nichols mengatakan buku yang diterbitkan dengan serius dengan sersama tidak tergantikan dan selamat sekali lagi untuk Mas Henry terima kasih Mas Iwan itu saja dari saya saya kembalikan ke Mas Iwan terima kasih baik terima kasih Pak Edward menarik sekali ulasannya dan tadi sambil mendengarkan saya juga lihat pertanyaan-pertanyaannya juga kritis-kritis dari peserta menarik sekali dan kalau tadi mengurai 36 tulisan buku ini di awal tadi kita bicara dengan Mas Patris dengan Mas Henry juga bahwa geopolitik dan situasinya ini kan dinamis sekali jadi kalau hari ini bicara perang dagang bicara Xinjiang nah cikal bakal CIA OSS itu pada tahun 43 bikin film untuk mendukung Tiongkok melawan Jepang OSS menjelaskan wilayah Tiongkok itu adalah Tungpei Manchuria Mongolia Xinjiang dan Tibet tidak diganggu itu OSS itu yang bikin Amerika dan hari ini film tersebut kalau kita dan salah satu produsernya adalah tokoh terkenal wartawan perang Robert Kapa dan film tersebut sudah semakin banyak yang mengklik di Youtube sekarang jadi ada tambahan konten sensitif itu menarik itu jadi buat saya CIA menjalankan tugasnya untuk kepentingan Amerika Serikat dan kita juga punya lembaga intelijen untuk menjalankan kepentingan nasional kita patuhannya adalah dasar negara kita dan konstitusi kita dan mereka juga bekerja sesuai misalnya tadi yang diulas oleh Pak Edward dengan Bung Henry soal misalnya Permesta disitu ada Alan Pope Alan Pope jadi tokoh antagonis di kita tapi jadi pahlawan di Perancis Alan Pope itu dalam penghubungan di NBNFU dia menerbangkan pesawat mengedrop logistik untuk pasukan Perancis yang di Kepung Vietnam dan Alan Pope mendapat bintang dari Perancis jadi mereka hanyalah operator jadi agen lapangan dan ada juga aset jaringan itu jadi kalau bicara intelijen bahwa kita misalnya saya sekolah di Amerika atau saya sekolah di Tiongkok atau saya sekolah di Moskow bukan berarti saya jadi agen tapi itu bagian networking seperti juga kita punya kursus gamelan di Amerika punya kursus gamelan di Belanda kita bikin networking itulah bagian dari jejaring kerja dalam sebuah sistem intelijen nah ini tadi Pak Edward bicara soal Paul Green data free port ini menarik jadi beberapa bulan terakhir saya menulis sejarah tentang bagaimana pada tahun 18.800an Amerika sudah mendata termasuk di Chicago tahun 1893 ada pavilion Jawa betul-betul potensi seluruh dunia itu dimapping oleh Amerika Serikat yang kemudian tahun 1898 Perang Spanyol Amerika Amerika mulai melihat oke ada kesempatan untuk mengembangkan saya ada Porto Rico ada Kuba ada Filipina tapi dengan dasar Amerika sebagai bangsa merdeka dan bukan punya prinsip kolonialisme maka upaya yang dilakukan adalah eksploitasi sumber daya bukan penjajahan fisik beda dengan kolonial barat lama tapi intinya sama bagaimana bangsa barat menguasai sumber daya intinya bahwa tatanan dunia yang dibangun sejak kalau kita lihat perdagangan rempah Venesia ini menarik Venesia dengan Iskandar Alexandria satu jaringan pedagang muslim satu jaringan pedagang kristen tapi pada zaman itu Alexandria dan Iskandar dengan Venesia secara aturan mereka seharusnya tidak boleh berdagang tapi demi keuntungan mereka berdagang dan karena perdagangan rempah inilah akhirnya Portugis Spanyol ke Asia kemudian Inggris Belanda juga ke Asia dan seterusnya seterusnya bangsa-bangsa barat jadi inti adalah filosofi bagaimana menguasai resources bagaimana menjaga keunggulan dan itulah yang sedang dilakukan di zaman pasca Perang Dingin kalau saya lihat pesan dari buku ini ketika mesin kripto bahkan terakhir pekan lalu sedang rame di Eropa dan Amerika ketika soal komunikasi para pemimpin Eropa di Intercept Intelijen Amerika jadi pertemanan itu relatif dan kepentingan masing-masing negara yang paling utama kalau kita lihat dari urayan-urayan disampaikan Profesor Kisor Mahbubani beliau selalu menceritakan pentingnya menjaga stabilitas ASEAN bagaimana kontestasi antara Amerika dengan Tiongkok bagaimana ASEAN tetap utas sebagai satu blok dan bagaimana kita melihat kepentingan kita sebagai yang paling depan ini ada beberapa pertanyaan saya coba pilih yang menarik ini ada yang mirip dari Pak Gautama Yudas Pak Gautama Safri dan Doktor Anil Dawan bagaimana operasi kontra kita ini menarik kalau saya lihat di tulisannya Bung Henry dikaitkan dengan beberapa kajian yang sejaman sesudah tadi Pak Edward juga bilang zaman Pak Harto kita juga dekat ke Barat itu kan menarik pada tahun 70-80-an kita banyak memberikan fasilitas buat Barat termasuk kerjasama intelijen kalau sekarang ada Five Eyes zaman itu kita melakukan monitoring terhadap kedutaan-kedutaan Blok Timur dan kantornya hari ini masih ada dekat Masjid Sunda Kelapa walaupun tidak difungsikan sebagai stasiun monitoring lagi tapi masih digunakan sebagai salah satu lembaga intelik sandi kita nah ini bagaimana kontra intelijen yang dilakukan Indonesia mungkin Pak Edward bisa menjawab dan Bunga Henry menjawab dari Dr. Anil Dawan dan Pak Gautama Safri silahkan Pak kalau untuk hal mengenai isu bagaimana operasi kontra intelijensi kita saya rasa saya tidak punya kompetensi itu Mas Iwan tapi mas Mas Henry punya background yang tidak dimunculkan di dalam buku ketika menulis buku ini kita mengumpulkan berbagai informasi untuk memahami landscape seperti apa operasi kontrak kontrak kita saya rasa saya tidak berkompeten tapi kalau diambil di zaman Orde Lama Mas Iwan berangkali masih ingat berbagai instansi sipil militer punya badan-badan intelnya di kita salah satu yang kuat dan dominan dan kemudian ditumpas adalah BPI Mas Iwan ingat ya Biro Badan Pusat Intelligence di bawah pimpinan Waperdam 1 Dr. Suba Andrio merangkapan Pantri Luar Negeri ini kemudian berhadapan-hadapan dengan intelnya militer Angkaran Darat khususnya tapi militer-militer yang lain juga punya bagian-bagian unit-unit yang mengurus intelligence kita ingat berangkali salah satu anggota Dewan Revolusi yang utama walaupun yang bersangkutan sendiri membantah Lieutenant Kolonel Penerbang Heru Atmojo di dalam Dewan Revolusi hanya disebut Lieutenant Kolonel Heru padahal Auri dulu standarnya adalah Lieutenant Kolonel udara penerbang Heru bisa siapa saja Heru Atmojo dan lain-lain Pak Heru Almarhum ini kan seling disebut Intel AU Intel AU ya dinas Intel AU itu ada sendiri kalau saya tidak salah Pak Heru Atmojo ini dinas unit bagian intelligence udara pemotretan yang kemudian terjemahkan hasil pemotretan untuk pengambilan keputusan operasi militer tapi kebetulan waktu itu ada cerita sendiri kita tahu bahwa akhirnya Pak Menpangau waktu itu laksamana Madya Omar Dhani memerintahkan Heru Atmojo untuk mencari info bahkan ada gerakan oleh periura-periura angkatan barat pada periura-periura tinggi angkatan mereka sendiri itu cerita yang lain tapi saya ingatakan saya sendiri tidak tahu landscape seperti apa operasi kontrak kita jadi saya merasa tidak berkompeten Mas Iwan masih Iwan sendiri yang harus menjelaskan baik Bu Ngedi silahkan terima kasih pertanyaannya sangat menarik dan saya kira sulit juga memang di buku saya saya tidak secara spesifik mengulas satu tulisan misalkan kontra intelijennya terhadap operasi-operasi ini saya lebih menyajikan kepada peristiwa-peristiwa peristiwa-peristiwa dari operasi rahasia CIA di Indonesia tapi sedikit memberikan gambaran bahwa yang saya lihat justru kontra intelijen saya kira memang pasti akan muncul dari intelijen kita yang kontra dengan Amerika tadi Pak Idu sudah menyinggung bahwa Dr. Subandria memimpin BPI badan intelijen kita tapi kan sejauh ini kita tidak terlalu begitu tahu bagaimana upayanya waktu itu malahan yang sangat saya kira kurang begitu kritis ketika kasus dokumen Gilchrist itu itu salah satu kasus intelijen yang sangat mudah sekali bagai intelijen asing dengan membuat sebuah dokumen yang dianggap palsu karena sampai sejauh ini dokumennya kita tidak tahu dan itu begitu saja diakini kemudian dilaporkan kepada Presiden Soekarno artinya itu kontra intelijennya tidak terlalu berfungsi dengan baik tapi justru yang saya lihat adalah bahwa Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai seterusnya justru memiliki hubungan yang baik intelijen Indonesia dengan CIA salah satu contohnya misalkan agen intelijen pertama CIA di Indonesia namanya Arturo Campbell tahun 1947 dia kerja awalnya di konsulat konsulat Amerika di Batavia yang membantu dia itu seorang kolonel namanya saya tidak lupa namanya dia seorang kolonel di Yogyakarta nah ini cerita ini diceritakan cukup menarik oleh Robert George Kehin karena George Kehin juga tadinya mau direkrut oleh Arthur Campbell untuk membantunya tapi kemudian dia menolak dan orang yang membantu Campbell justru malahan orang kita militer kita saya kira saya kira sangat terkait dengan lawan dari militer itu sendiri kita lawan dari militer sejak masyarakat terutama setelah 48 itu adalah komunis jadi ada kesamaan lawan sehingga bisa bekerja sama nah pada tahapan berikutnya tadi Pak ini juga sudah singgung bahwa Indonesia banyak menerima bantuan dari CIA tahun 50-an itu angkatan pertama dilatih oleh CIA di Saipan di puluh Saipan pada tahap berikutnya kerjasamannya sangat sangat dekat antara CIA dengan intelijen Indonesia Pak Ken Conboy saya kira sudah sangat sudah sangat panjang lebar menjelaskan bagaimana kerjasama antara CIA dengan intelijen Indonesia jadi lebih ke saya melihat justru ada hubungan yang saling membutuhkan begitu memang pada masa order baru juga pada komunisme masih juga diwaspadai dan itu juga menjadi satu agenda bersama operasi-operasi yang dilakukan di Indonesia juga terkait dengan itu jadi mengenai counter intelijen saya kira memang perlu buat saya pribadi perlu menambah kajian lagi referensi lagi karena ini sangat menarik untuk melihat sisi lain dari upaya meng- operasi-operasi CIA di Indonesia mungkin itu Mas Iwan terima kasih Mas Iwan maaf boleh saya tambahkan sedikit Mas Iwan silahkan Pak Iwan berangkali dalam konteks ini yang perlu kita juga pahami bahwa negeri kita selalu menjadi arena pertarungan berbagai badan intelijen asing bukan hanya CIA Amerika Serikat di era sebelum Kristiwan 65 banyak negara-negara melibatkan badan-badan intelijen asing disini ada Uni Soviet ada Jerman Barat Jerman Timur Ceko-Solakia juga ada agen inter-Ceko yang juga sudah membelot ke Amerika Bitman kalau tidak salah dan Jepang juga Jepang Inggris tentu juga dan ini luar biasa serunya kalau kita baca di berbagai bahan setelah 65 ini juga buku Mas Henry sendiri juga menjelaskan beberapa kejadian terutama antara Amerika Serikat dan Uni Soviet saling rekrut KGB menyuap agensi CIA untuk menjual data daftar siapa saja orang-orang CIA yang ada di tawasan di sekitar Indonesia di Indonesia kemudian dia kena berhukum tapi juga KGB maaf CIA berhasil memperoleh data baik melalui apa namanya mendekati orang-orang kita yang dekat dengan sistem persenjataan kita disitu diceritakan bahwa dominannya persenjataan Uni Soviet di Indonesia saat itu menjadi rahasia buat negeri-negeri besar tapi Amerika ingin tahu apalagi setelah order lama tumbang data tentang peluru kendali SAM-2 guideline yang menembak pesawat U-2 Gary Powers tahun 60 di atas Rusia itu waktu itu hebat terbang tinggi sekali 60 ribu feet lebih SAM-2 juga menembak U-2 lagi di Kuba 61 kalau tidak salah dua kali kena dan Amerika ingin tahu sebab U-2 itu kan andalan Amerika lalu juga tentang pesawat MiG-21 yang waktu itu masih belum banyak yang menggunakan kecuali partawan sawat saya pernah membaca sebuah buku yang menjelaskan bahwa sebagian besar MiG-21 kita sudah diboyong ke Amerika dan ada nomor seri sekian ada di mana nomor seri sekian ada di mana kemudian bentuk tim khusus untuk uji coba pesawat ini diadu dengan pesawat-pesawat Amerika yang dominan pada waktu itu Phantom atau Thunder Chief yang waktu itu dominan di Perang Vietnam itu kemudian tapi yang saya ingin katakan adalah bahwa saya pasti kita badan intelligence kita punya unit yang namanya kontra intelligence pasti karena itu kan bagian dari keseluruhan sistem badan intelligence jadi saya tentu saja tadi saya katakan saya tidak berkompeten untuk menceritakan ini bahwa itu ada pasti tapi bagiannya wujudnya organisasinya strukturnya aktivitasnya mohon maaf terima kasih mas terima kasih Pak Edu menarik sekali jadi tadi yang disampaikan Pak Edu betul jadi waktu awal-awal Orde Baru ini menarik hubungan kita dekat dengan Blok Barat dengan Amerika juga bahkan ketika awal misi pengeboman Vietnam Utara itu kan Amerika menggunakan pangkalan di Thailand Udon Udon Raca Tani Utapau dengan Nakon Raca Sima Korat dan Utapau tapi yang sedikit tidak diketahui dan sampai hari ini belum dibuka bagaimana ada pangkalan-pangkalan di wilayah kita yang kadang dipakai mendarat pesawat-sawat US Navy itu tidak diceritakan dan tadi yang Pak Edu cerita soal Sesko tahun 60-an jadi ini kalau kita bahas kita letakkan dalam konteks zamannya pada ketika Perang Dingin dan melawan Blok Timur ketika itu para senior Angkatan Darat melihat harus di-counter antara lain waktu itu mitra terdekatnya adalah Amerika Serikat tapi yang menarik adalah ketika zaman itu Seskoat draft kebijakan doktrin-doktrin pendidikan Seskoat itu disusun oleh dukungan REN Corporation yang kalau kita lihat poker dengan tokohnya poker dan ada Let's Call Suwarto tapi ketika sesudah era reformasi doktrin yang dibuat tahun 60 ini sama sekali tidak ada revisi atau perbaikan padahal itu cara membentuk pola pandang dan kebijakan yang didasari pada zaman Perang Dingin itu terjadi tahun 1960 60 tahun silam digunakan untuk mendidik perwira-perwira muda hari ini dengan cara berpikir 60 tahun silam ini kan akan jadi persoalan tadi juga ada pertanyaan dari Saudara Rahman Ardianto bagaimana peran Indonesia membantu sharing soal rudal SA2 dan mungkin kalau ada kesempatan para audiens monumennya salah satunya ada di monumen di di Museum Mandala Halimantara Agusuma juga ada baru di dekat di dalam kompleks militernya itu jadi buat saya tidak masalah politik itu dinamis dan kerjasama selalu terjadi apapun pentingnya apalagi naturnya intelijen secara umum komunikasi dan berteman jadi musuh pun harus ditemani kalau dalam dunia intelijen tapi persoalannya kalau kita belajar dari pengalaman Thailand dan Indonesia pada periode yang sama maupun Singapura Thailand semasa perang Vietnam banyak membantu diam-diam tapi benefitnya bisa dirasakan rakyat Thailand hari ini yaitu jalan raya di Thailand dari utara sampai perbatasan Malaysia jalan rayanya seperti jalan tol Jagorawi sangat menguntungkan buat petani Thailand nah kalau kita berhasil pengalaman zaman itu kerjasama kesedaran sama yang terjadi benefitnya dinikmati kekuasaan dan sekelilingnya bukan rakyatnya dan juga kalau tadi bercerita Pak Edu bercerita soal Alan Pope kemudian diampuni Bung Karno dan habis cerita malah katanya ada cerita dapat pesawat kepresiden dan lain-lain pada periode yang sama oh iya betul betul pada periode yang sama Lee Kuan Yew ada agensi A.E. tertangkap di Singapura Lee Kuan Yew ditawari uang Lee Kuan Yew tidak mau dan akhirnya sampai akhirnya pemerintah Amerika minta maaf secara resmi ke Singapura dan kalau itu diuangkan nilainya beberapa ratus juta dolar hari ini dan itu jadi salah satu kebanggaan Singapura bahwa presiden kami pemimpin kami waktu itu memilih menolak untuk berhengki-hengki dan sampai negara besar Amerika Serikat minta formally apologize tapi itu menarik bagaimana bagaimana kita bisa belajar dari sejarah termasuk Bapak tadi kan alumni di Hawaii tahun 96 Presiden Clinton formally dan Kongres juga minta maaf kepada rakyat Hawaii di Hawaii itu maksudnya membelajar dari sejarah dan tidak tertutup untuk oke apa yang kita lihat ini kurang di masa lalu kita berani dan jadi telah bahwa dunia intelijen dunia telik sandi ini dinamis nah ini ada pertanyaan berikut untuk Bung Henry ini menarik yang nanya Ibu Rensina Lubis nah sesudah intervensi CIA apakah diketahui pemerintah TNI atau intelijen Indonesia apakah negara-negara berkembang memang powerless dalam mengendalikan politik keamanan dalam negeri sehingga harus sesuai dengan tatanan yang disusun oleh Amerika Serikat ini untuk Pak Edu juga dan yang kedua khusus untuk penulis setelah buku ini apakah akan menulis seputar operasi intelijen KGB mungkin sekarang sudah ganti ya GRU ya Mossad di Indonesia atau konflik rebutan kepentingan antara CIA KGB MSS dan Mossad di Indonesia Ibu Rensina Lubis silahkan Bapak-Bapak Mas Hendri mohon Pak Mas Hendri belum ada oke kalau gitu saya sedikit ya Mas Iwan ya Mas Iwan ya oke oke terima kasih Mas Iwan halo silahkan silahkan Pak Iwan baik terima kasih ini pertanyaan yang bagus dan ideal sekali dari Ibu Ibu siapa tadi Mas Iwan Boreng Sinalubis oh Boreng Sinalubis ya Boreng Sinalubis ya ini pertanyaan yang memang seharusnya kita renungkan begitu ya mau terus-terusan begini ya sistem struktur dunia konstelasi dunia dikuasai oleh segelintir negara ya yang apa ya mengaca-ngaca yang menetapkan maunya mereka sendiri ya misalnya saja Dewan Keamanan PBB gitu kan ada Dewan Keamanan yang anggota tetap itu kan punya veto itu puluhan negara ratusan negara punya pendapat tertentu di veto sama satu ya selesai selesai Bung Karno sudah lama menyadari kalau kita renungkan Bung Karno pendiri Bapak Bangsa kita ini luar biasa tahun 60 kan dia sudah berbeda di forum PBB to build the world new waduh orang kaget itu apa-apaan ini keluar dari PBB bikin Konevo bikin Ganevo yang memang dilihat Bung Karno sebagai instrumen-instrumen untuk menguasai dunia semuanya negara-negara besar itu tapi dalam reality kemudian gugur semua dan Bung Karno akhirnya lengser dan tumbang itu memang realitasnya begitu memang harus kuat-kuatan akhirnya begitu kuat-kuatan karena selain ada otak juga ada otot Sistem dunia yang memang kesadaran itu tentu penting terus diingat diingat di dalam era sekarang kesemenang-undangan itu makin terasa kita sudah lama mendengar bahkan kalau perlu kita para hadirin semua ingat kalau perlu pun Ketua Sekretaris PBB Dark Hummer Skull dibunuh karena tidak sejalan dengan strateginya Alan Dull sebagai boss CIA pada waktu itu bukti-bukti sudah memperlihatkan tidak bukan kecelakaan pesawat biasa jatuhnya pesawat Dark Hummer Skull di Pongo Lalu Patrice Lumumba yang juga ingin membebaskan rakyat Pongo selesai dan itu semua satu per satu itu yang saya katakan sedikit mengenai memang saya tadi hanya menyebut ketika Alan Pob dibebaskan pertukarannya tidak terbatas pada pesawat Hercules C-130 dan Jakarta Bebas Mas Ewan betul ada pesawat presidenan juga buatan Lockheed satu pabrik dengan Hercules C-140 Jetstar mesin empat kalau tidak salah beberapa tahun yang lampau bangke-nya masih ada di Halim Mas Ewan Sabta Marga sama Pancasila Trisakti tidak Pak tidak tahu ada dua atau tiga di Jogja satu di Jogja itu hebat semacam bisnis jet waktu itu lalu helikopter ke presidenan Sikorsky punya S-61 Kennedy yang ngasih hadiah jadi betul dimanjakan tapi Kennedy harus hilang November 63 Kennedy hilang dan Bung Karno punya intuisi dia dibunuh dan Bung Karno tidak mau lihat strategi itu tuntas setelah Kennedy selesai tinggal Bung Karno itu saja sedikit dari saya terima kasih Pak Edu ini menarik karena tadi Bapak bicara soal nasibnya JFK dan Bung Karno memang dan di awal tadi soal pesawat yang membawa delegasi Tiongkok di bom ini kalau dari kacamata intelijen memang dan keamanan memang tidak ada yang kebetulan karena sesudah peristiwa konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1956 kan langsung Nasir digoyang dengan krisis US jadi kita lihat empat orang tokoh dunia yang pengen membuat dunia lebih adil Bung Karno Nehru Coen Lai Nasir semua dikerjain oleh kekuatan lama jadi dan kalau bicara situasi hari ini ini juga ada pertanyaan menarik kalau sudah kesehatan apa poin yang menjadi kepentingan operasi Amerika kesehatan ekonomi politik kalau kita lihat tadi pembicaraan tadi bahwa dulu ada perebutan soal rempah perebutan soal minyak gas perebutan soal resource kalau kita cermati terakhir kan mungkin soal teknologi 5G dan 6G ini akan merubah dunia dan harus tetap di di tangan kekuasaan lama kan ini makanya jadi sensitif soal perang dagang dan lain-lain mungkin gimana tuh silahkan Pak Pak Bung Henry Pak Edward dari Bung Eko Susilo saya mundur tadi ke Ibu Reng Sina ya tadi Pak Edu sudah menjelaskan mengenai kenapa negara-negara yang baru merdeka kemudian begitu mudah misalkan di intervensi karena memang kekuatan Amerika Serikat cukup besar waktu itu dan juga dengan menggunakan kelompok-kelompok yang memang bertentangan dengan lawan politiknya atau pemerintahan yang sedang berlangsung jadi memang ada kombinasi kekuatan yang yang datang dan dengan yang ada di dalam negeri masing-masing dan ya tahun-tahun yang tadi disebutkan itu tahun-tahun yang sangat mengerikan bagi perjuangan pergerakan negara-negara yang baru merdeka karena upayanya sudah sampai kepada pembunuhan di Lumbumba kemudian beberapa pemimpin negara-negara Asia Afrika juga mendapat ancaman begitu tanyaan berikutnya yang khusus kepada saya tadi Ibu Reng Sina mengenai apakah akan mencoba lagi menulis buku sekitar ini ya saya sudah kandung menelusuri tentang sejarah intelijen begitu saya akan menelusuri lagi karena memang kita dalam menulis sangat bergantung kepada sumber-sumber yang ada dan referensi-referensi yang buku saya juga sangat berhutang sekali kepada buku-buku Pak Abon yang saya kira sudah diterbitkan lebih lama dan itu saya kira bisa dijadikan rujukan langsung oleh para pembaca banyak sumber yang saya gunakan itu menggunakan sumber-sumber yang sangat primer dengan wawancara dengan pelaku sejarah dokumen-dokumen seperti itu dan ketika kita bicara sejarah operasi ini memang sangat sumber yang tentu yang sangat kuat kredibel adalah dokumen-dokumen CIA misalkan dokumen-dokumen itu kita tahu ada undang-undang intelijennya baru bisa dibuka misalkan 30 tahun kemudian tapi untuk beberapa kasus kan sempat ditarik kembali dan selain itu juga sumber dalam bentuk memoir atau biografi itu juga sangat penting CIA salah satu saya kira CIA salah satu lembaga dimana agen-agennya ini seakan-akan ketika setelah pensiun begitu dia menulis buku dia menceritakan pengalamannya dari situ kita adanya tahu jepun itu juga perlu di crosscheck atau dikonfirmasi kepada sumber lain jadi itu sangat membuka mata kita untuk mengetahui sepak terjang operasi intelijen di Indonesia satu buku terbaru saya kira yang cukup menarik yang sudah diulas oleh John Macbeth di Asia Times kalau tidak salah itu memoir dari seorang agen CIA di Indonesia yang terlibat dalam operasi Hebring operasi tadi namanya Daniel Cameron kalau tidak salah itu menarik saya kira itu buku terbicara di Singapura kalau tidak salah siapa tahu PBK mungkin mau menerjemahkan nanti itu judulnya sudah Indonesia jadi itu pengalaman Cameron sebagai agensi CIA di Indonesia tahun 60-an yang terlibat dalam operasi Hebring tadi operasi yang disebut salah satu operasi tersubses CIA terhadap Uni Soviet itu berlangsung di Indonesia dengan saya tadi lihat ada pertanyaan yang menyinggung itu mengenai SAM 2 tadi di beberapa sumber sebelum buku ini memang disebutkan bahwa operasi Hebring itu berhasil mendapatkan informasi data manual seperti itu yang kemudian digunakan oleh Amerika Serikat untuk membuat dalam arti pencegahan atau penangkal misalkan untuk mencegah SAM 2 dalam perang Vietnam misalkan saya tidak tahu kalau misalkan ada bentuk fisiknya yang dijual misalkan SAM 2 dijual ke Amerika orang-orang yang disini saya kurang tahu yang menarik yang sudah terungkap di bukunya Daniel Cameron bahwa agen lapangan dia atau aset dia yang sangat penting itu adalah justru seorang Belanda namanya Wimpermulen jadi dia orang Belanda yang punya pekerjaan Indonesia dan punya jaringan dengan tokoh-tokoh perwira-perwira begitu dan dari situlah dia bisa mengumpulkan informasi Wimpermulen ini sangat berjasa banget karena dia disebut yang mendapatkan manual SAM 2 itu jadi ini menarik jadi operasi tahun dan waktu seorang agensi yang membocorkan atau menjual operasi hubring ini ke KGB David Barnett dia juga membongkar puluhan puluhan agen aset yang ada di Indonesia cuma lagi-lagi kan kita tidak tahu nama-nama yang disebutkan begitu pula ada sosok yang disebut sangat punya peran besar jadi ada beberapa hal yang memang kita masih tidak tahu tapi kita tahu gambarannya bahwa operasi ini juga melibatkan banyak pihak dan jaringan karena dengan begitu bisa mendapatkan akses informasi yang lebih yang khas satu lagi mungkin saya kira yang cukup menarik dan saya kira belum tidak termasuk di dalam buku ini dulu tahun 80-an 84 kalau tidak salah itu pernah heboh seorang berwira tinggi angkatan laut yang bekerja untuk KGB itu sangat terbuka karena memang kontra intelijennya bekerja dengan baik dan itu diperboki operasinya dan berhasil dibongkar kasus-kasus seperti itu kan sangat langka dan peristiwa operasi rahasia menjadi tetap rahasia ketika agen atau orang yang pernah terlibat itu tidak buka suara melalui buku-buku memoir pada akhirnya kita jadi terbuka pekerjaan mereka di Indonesia saya kira itu Mas Iwan terima kasih Bu Neri ini maaf ini lanjut ini saya Iwan boleh silahkan detail saja memang ya operasi Habring itu tahun 67 kalau tidak salah itu membongkar semua rahasia senjata Uni Soviet yang kebetulan digunakan di Indonesia ini sudah disebut peluru kendali SA-2 guideline MIG MIG 17 MIG 21 MIG 19 TU-16 juga TU-16 itu belum banyak yang digunakan Belanda ketakutan itu adanya TU-16 di jajaran Angkatan Udara kita juga di Angkatan Laut Destroyer kelas Riga dan yang misteri Mas Iwan misteri sampai sekarang cerita tentang R.I. Rian bagaimana sebetulnya banyak versi tentang ada begini ada begitu dan kelas kapal selam kelas Whisky kita punya 12 tapi kalau saya ingat-ingat saya telusuri kemana itu ada satu di tunjungan di Surabaya yang Mas Iwan di Pancang yang lain-lain kemana itu jadi sering jadi pertanyaan saya itu semua kalau sampai manual book SA-2 wah saya no comment tentang pertanyaan yang satu Mas Iwan tentang kekuasaan teknologi menurut saya tidak bisa terganti harus diusung prioritas harus diperkinkan dan ini keterlibatan intelligence ini kan tetap di dalam intik-mengintik teknologi dan sains negara lain ada peran yang sekarang strategik tanpa mengembangkan teknologi dan sains melalui research dan pengembangan berat sekarang rame orang bicara pembelian alutsista pesawat tempur berganti-ganti kita dengar mau beli Su-35 Sukhoi dari Uni Soviet lain kali mau beli Bezo Rafale dari lain kali mau beli Gripen dari Sweden lain kali terakhir Typhoon dari konsorsium Eropa yang mana jangan lupa semua itu teknologi orang punya orang makin maju teknologi itu apa iya mau dilepas semua kita beli jangan lupa sistem senjata sekarang itu ada aspek software yang dari waktu ke waktu selalu harus di updating itu tentu biaya lagi dan apakah ada informasi yang tidak bisa dikuasai oleh pihak yang punya teknologi itu kan tidak jadi bukan hanya senjata vaksin sekarang kita menghadapi kalau kita dari dulu menekankan riset dan pengembangan obat-obatan vaksin terangkali kita lebih siap dari sekarang tapi sekarang semua itu menuntut kita nah udah waktunya berikan prioritas yang sungguh-sungguh buat teknologi dan sains dimana Intel berperan disitu bagaimana caranya ya pintar-pintarnya Intel kan selalu ada pencurian penyadapan Tiongkok kan maju juga terkena itu Mas Iwan ya betul terima kasih baik terima kasih Pak Idu betul sekali Pak soal riset saya setuju jadi kalau kita lihat sayangnya ini tidak ada di media-media di Indonesia yang kebanyakan cuma beritanya dengan perspektif perang dingin jadi beberapa tahun silam kenapa Tiongkok akhirnya punya sistem GPS semua mandiri jadi awalnya kapal-kapal mereka kapal dagang mereka punya pakai sistem komunikasi dari negara barat dan ketika ada ketegangan sedikit pernah satu kali fleetnya itu sistem navigasinya di blackout di jam dan kapalnya kemudian tanda kutip dirazia oleh angkatan laut negara negara polisi dunia ini betul-betul dipermalukan dan yang kedua sistem komunikasi mereka dari rudal mereka ketika ada ketegangan dengan Taiwan biasa untuk show of force rudalnya ditembakkan ke dekat Taiwan dan ternyata dengan sistem kendali rudalnya buatan barat ini lagi-lagi di jam oleh negara tertentu dan rudalnya bablas akhirnya dari situ mereka sadar mereka harus mandiri mereka bikin riset hari ini ada apa itu dan macam-macam itu mestinya insentif buat kita ketika Bung Karno dan para pendiri sadar kita ini hidup di antara beberapa karang besar kita harus mandiri dan kedua soal literasi bagaimana masyarakat kita bisa paham paham situasi paham kondisi lingkungan dan sekitar nah ini saya lanjutkan ada pertanyaan dari sejarawan senior kita Mas Didi Kuartanada wah Mas Didi ini ditanyakan ke Mas Henry dulu dengan sumber bagaimana dengan pengalian sumber dari personil CIA dari misalnya Joseph Burkholder Smith yang mengaku pernah memberi dana ke suatu partai besar di jaman Bung Karno hal ini pernah diulas oleh majalah Tempo beberapa tahun silam di jaman Orde Baru dan menimbulkan kehebohan karena orang-orang dari partai tersebut marah dan menolak tuduhan tersebut lalu beberapa waktu lalu sempat muncul tulisan yang mengkaitkan Bapak Adam Malik dan Sultan Hameng Kebohono IX dengan aktivitas CIA di masa silam nah bagaimana Mas Endri mempertimbangkan sumber-sumber ini dari sisi langkah kedua tahap penelitian sejarah terima kasih pertanyaan berat wah berat wah penelitian berat ini dari senior kita pakar yang nanya ya setahu saya memang informasi pertama pemberian dana sebesar 1 juta dolar kepada partai Mas Lumi itu memang dari Joseph dari memoir dia dan saya kira itu sejauh ini masih terus masih terus muncul di dalam referensi tentang sejarah CIA misalkan di buku Tim Wiener itu juga masih muncul itu jadi memang yang menarik ketika saya di historia waktu menulis edisi majalah Mas Umi edisi laporan khusus dengan Mas Umi saya juga mencoba mengkonfirmasi itu mengkonfirmasi itu kepada memang sudah tidak ada tokoh Mas Umi sudah meninggal tetapi kepada seorang tokoh politisi penulis yang dekat dengan tokoh-tokoh Mas Umi yang sering menulis biografi-biografi Mas Umi saya menanyakan kepada dia mengenai benar tidaknya bantuan itu begitu dan ya dia sendiri tentu saja membantah apalagi kan sebelumnya memang sudah pernah heboh seperti Mas Didi tadi singgung sudah dibantah dengan keras tapi dokumen yang pernah saya temukan yang sudah di upload di CIA itu sempat menyebutkan memang tidak secara nominal seperti itu bantuannya tapi dalam bentuk bantuan tools atau perangkat-perangkat untuk kampanye kemudian kemudian materi-materi materi-materi untuk kampanye yang secara spesifik melawan kelompok komunis itu kan tidak terlalu mungkin itu tidak terlalu rahasia dan kalau tidak salah Mas Umi salah satu partai yang cukup modern waktu itu dalam penyajian kampanye dan itu di dalam dokumen disebutkan ada peran bantuan materi dan tools memang kalau yang bantuan nominal itu sejauh ini memang membahas masih pengakuan dari Joseph Burgot kemudian yang Pak Adamalik kita tahu Pak Adamalik itu kan pertama kali muncul di bukunya Tim Wainer jadi Tim Wainer itu juga membuat heboh sampai dibikin laporan khusus di Tempo juga tentu saja di Bantah Tim Wainer dari siapa informasi ini Tim Wainer yang saya baca dia dapat informasinya pengakuan dari Clyde McEvoy seorang perwilas CIA yang lama di Indonesia dan dia sebelumnya di Jepang dia yang confession dia yang mengaku bahwa saya yang merekrut seorang pejabat tertinggi disebutkan namanya jadi memang sejauh ini yang kita tahu pada akhirnya ya tadi pengakuan-pengakuan seperti itu dari orang-orang yang pernah bekerja di CIA nama muncul itu kan dari pengakuan orang-orang itu sejauh tentu saja pasti bantahan akan muncul dan tidak seperti halnya di film-film kita tahu proses rekrutmennya seperti apa kita tidak tahu hanya sebatas pada ada seorang mantan agensi CIA mengaku merkrut siapa misalkan berkrut Mas Iwan Oh misalkan jadi kita sebatas itu yang kita tahu karena dokumen-dokumen yang kemudian dipublish oleh CIA sendiri kan biasanya tetap untuk nama itu selalu disensor selalu di stabilo hitam gitu bahkan untuk hal-hal yang saya kira sifatnya hanya memberikan informasi saya kira misalnya di telegram nih Mas Iwan ngobrol dengan seorang diplomat atau siapa gitu ceritakan apa-apa temanya saya kira nama Mas Iwan akan diblok gitu jadi ya saya kira mungkin gambarnya seperti itu saya mencoba menikapinya dan ya pada akhirnya akan akan kembali lagi kepada kita bagaimana menikapinya tadi mendudukan kepada konteks jamannya dan sejarahnya mungkin banyak hal yang belum juga kita tahu dan kita akan menunggu sejauh mana akan ada muncul lagi informasi referensi dokumen yang membuka informasi terhadap operasi itu itu Mas Iwan aduh mohon maaf Mas Didi kalau kurang memuaskan Pak Edu sedikit saja kalau pertanyaan Mas Iwan saya gak berani jawab eh Mas Didi maaf Mas Didi apa kabar orang sejarawan kok dilawan tapi oke ini menggelitik kita ya untuk berpikir ya menstimuli kita ya tadi sudah dijawab oleh Mas Henry ya kontroversi tentang dana Mas Yuki itu tentu panjang masih berlanjut sampai sekarang ya apakah betul Pak Sukiman ya menerima dana yang diberitakan itu dikisahkan itu orang-orang partai lain gak tahu tidak tidak ada atau mungkin saling tidak tahu yang satu menerima yang lain tidak tahu ya dan ini akan terus begini ya dan kita tidak menurut saya kita tidak pernah bisa akhirnya tahu wah yang benar sebenarnya begini namanya juga kisah tentang intelligence ya akan terus diwarnai oleh seperti kita tidak tahu apa yang terjadi dengan dibunuhnya Presiden Kennedy kalau makin penasaran kita waduh makin ngeri ini kok kesana kesana ya hal-hal semacam ini menurut saya juga begitu ya jadi ini akan terus berlanjut nih kontroversi tentang ini ya kalau Tim Weiner tadi sudah disebut juga memang saya ingat betul ini heboh ya keker ya waduh banyak yang kebakaran jenggot ya kemudian membantah ya itu berhak membantah ya tapi pengakuan-pengakuan itu memang sudah luas di mana-mana ya dan buku itu sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia itu yang bikin heboh ya nggak salah saya lupa itu salah satu penerbit di Kompas juga ya yang menerjemahkan ya kalau nggak salah Gramedia maaf ya akurnya merah kalau nggak salah ya oke nah ini sedikit lagi sebetulnya dokumen CIA yang di deklasifikasi di dekualifikasi dibuka ya itu sudah banyak yang menerbitkan walaupun tetap juga banyak juga yang belum dan banyak yang hitam-hitamkan ya saya ingat satu tahun 2002 Hastamitra sudah menerbitkan tuh nggak si dokumen CIA ya menyingkap pelengseran Bung Karno dan Peristiwa 65 ya oleh Hastamitra itu tapi terus teras membaca membaca dokumen itu tidak mudah tidak mudah membaca dokumen itu ya karena harus ada keahlian menurut saya itu teksnya situasinya kondisinya saya sekali kewalahan saya membaca itu ini apanya ya konteksnya ini situasinya kondisinya apa menyambung dokumen yang mana kait-mengkaitnya keterampilan buku itu hampir 600 halaman dan huruf kecil-kecil silahkan dipelajari kalau berminat saya saya lihat sekali-sekali sudah cukup tutup aja itu sedikit yang bisa saya tambahkan mohon maaf Mas Didi terima kasih baik terima kasih Bung Henry Pak Edu ini jadi intermesone kita ingat tempoh hari ada yang perempuan disebut agen Jerman itu jadi ini menarik karena kalau bicara CIA pada zaman Presiden Trump ada salah satu pejabat CIA yang ketika tugas di Jakarta dan di Asia Tenggara beliau posisinya adalah LSR dan kalau kita bros sebagai pejabat tinggi CIA fotonya itu memang jarang sekali tapi beliau ada dan pernah di Jakarta juga jadi kembali kalau bicara soal dunia sandi ini jadi kan menarik ya jadi kalau misalnya bilateral Indonesia dengan Malaysia atau Singapura ada penempatan agen BIN atau agen intelijen satuan lain misalnya dari imigrasi atau kepolisian biasanya kalau resmi kan disampaikan G2G oke dari Singapura ke Indonesia ini analis kami ini dari intelijen atau kami ada perwakilan BIN untuk KBRI Singapura jadi agen yang kredensial tapi yang menarik kan adalah orang-orang yang agen non-kredensial ini yang itulah makanya dalam dunia intelijen ada rasa bahwa gagal dicacimaki hilang tidak dicari berhasil tidak dipuji jadi kalau film Argo itu kan dia dapat intelijen star tapi yaudah tidak ada upacaranya ini dikasih cuma ada di kantor pusat namanya dan kemudian bintangnya diambil lagi ya itulah pokoknya ada sebutan intel melayu juga ini yang ngaku ini tidak terasa waktunya sudah lewat waktu malah jadi kalau disini kadang-kadang jokesnya kan begitu Mas Iwan ya mau apa lo gue intel nih maaf Bapak dan ini audiens kita sudah sampai di penghujung acara ada Pak Bung Henry dan Pak Edu mohon memilih satu penanya dan satu penanya saya juga memilih satu penanya ada bingkisan dari pihak penerbit buku Kompas mungkin sambil nanti disampaikan ke Mas Patris siapa yang dipilih oleh masing-masing Bung Henry dan Pak Edu dan saya juga memilih semoga kita akhiri sampai terima kasih banyak atas kehadiran para peserta terima kasih para panelis terima kasih Bung Henry Pak Edu dan tiap PBK kita akhiri disini sehat selalu wabilahi ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih Mas Iwan Pak Edu Pak Henry mohon disampaikan nama-namanya nanti kami mohon nama yang terpilih untuk mengirim alamat ke dalam email buku at kompas.com silahkan Mas Henry mungkin sudah ada satu nama penanya terbaik yang dipilih saya mungkin Ibu Rensina Suriati Lubis Ibu Rensina itu pertanyaannya apa tadi Mas Henry saya lupa Mas Henry ibu Rubis itu tadi pertanyaannya apa itu itu tentang intervensi CIA di Indonesia apakah diketahui oleh pemerintah TNI atau Indonesia apakah negara-negara berkembang atau dunia ketiga memang powerless dan satu lagi spesifik ke saya proses penulisan berikutnya saya pilih itu Pak nanti Pak Edu silahkan mungkin yang lain kalau yang Ibu yang bertanya tentang pentingnya penguasaan teknologi itu apakah Ibu Lubis juga saya lupa itu Mas Om mungkin saya bantu itu pertanyaan yang menarik buat saya juga kalau berbeda dengan Bu Lubis saya pilih itu tapi kalau Bu Lubis juga yang bertanya itu tentu sudah mewakili Mas Henry atau yang satu juga yang teknologi itu ada dua orang Pak yang menanyakan tentang teknologi iya yang yang disampaikan yang pertama itu ada saudara Mahinsa dia menyanyakan tentang teknologi penggunaan teknologi untuk keperluan intelijen terus yang kedua ada saudara Mustakim jadi kemajuan teknologi yang dapat penyadapan dia lebih kepada penyadapan tapi teknologi itu memang utama ya di dalam dunia intelijen dan sekarang tidak bisa tanpa teknologi itu menarik tapi saya terserahkan Mas Patris yang milih tapi itu pertanyaan menarik menurut saya yang berkait dengan teknologi Mas Patris saya milih ini Bung Rahman Ardianto dalam operasi hubring apakah benar rudal sam kita kita jual ke Amerika Serikat benar Indonesia berkontribusi besar membantu Amerika dalam mengalahkan senjata Soviet di perang Vietnam dan ini kita juga menyerahkan MiG-21 ke Amerika Serikat sehingga Amerika Serikat mampu mengalahkannya Rahman Ardianto Janisari oh itu bagus bagus ya jadi untuk Ibu Ibu Lubis Ibu Suriyati Lubis terus Saudara Rahman Ardianto mohon mengirim alamatnya ke bukuetkompas.com lalu juga ke Saudara Mahesa dan Mustakin keduanya yang menanyakan tentang teknologi silahkan menghubungi atau meng-email ke bukuetkompas.com alamat untuk kami kirimkan nanti kami juga akan coba cek apa namanya nomor telepon atau alamat email dari masing-masing penanyaan terbaik mungkin demikian acara siang hari ini terima kasih banyak atas kehadiran para peserta setia sampai siang hari ini juga kami terima kasih kepada penulis Mas Hendri pada Pak Edu sebagai penanggap dan juga kepada Mas Iwan Santosa yang setia menjadi moderator yang menyemparakan siang hari ini dan acara hari ini dan terima kasih selamat siang selamat beraktifitas terima kasih semua mohon maaf kalau ada yang bukan-bukan dari saya ya mohon maaf sama-sama mohon maaf terima kasih ya terima kasih ya Bapak Edu selamat-sama ya Pak Edu terima kasih banyak ya baik silahkan terima kasih ya Mas Hendri Mas Denel juga terima kasih ya dari tim TI con das atas terima kasih ya